Hey guys, welcome back to my channel Today I'm back with another review video Tapi kali ini review-nya aku pengen melakukan sebuah battle Atau kayak versus gitu ya Hari ini kita akan battle dari dua mascara yang super super famous Jadi mascara yang pertama adalah This one over here from L'Oreal Kita ada L'Oreal Voluminous Lash Paradise And the second one is from Maybelline Di sini kita ada Maybelline Push Up Drama Jadi hari ini aku bakal nyobain dua mascara ini on both of my eyes Yang sebelah sini, yang sebelah kiri aku bakal nyobain yang L'Oreal Dan yang sebelah kanan I will try the Maybelline one Jadi kalo kalian penasaran hasilnya seperti apa dan review aku seperti apa Then keep on watching and let's get started Oke guys, mari kita mulai untuk mencoba dua mascara hits ini Jadi sebenernya mascara ini tuh udah aku pake sebelumnya ya Cuman aku belum pernah kayak ngebandingin gimana sih mascara ini tuh Kalo misalkan kita kayak pake dua-duanya gitu loh Kayak which one looks better? Karena biasanya kan kalo kita pake mascara ya udah langsung pake in our two eyes kan Jadi kayak kita gak terlalu ngah gitu loh Yang mana sih yang lebih volumized Pokoknya intinya yang membuat mata kita tuh lebih kayak blok lebih gede gitu Oke guys, so these are the products Ini tuh yang L'Oreal as you guys can see Ini yang L'Oreal Voluminous Lash Paradise Terus satu lagi ini yang Maybelline Push Up Drama Kayaknya ini Sebenernya aku dari dulu kalo pake mascara I always use Maybelline Cuman semenjak ini atau si L'Oreal ini Dia sempet hits banget gitu kan di TikTok Jadi kayak aku penasaran so I bought this Tapi I don't know if it's good or not Sejauh ini sih aku baru cobain ini pake sekali Tapi belum pernah aku bandingin kayak bener-bener yang serius Aku bandingin kayak di dua mata gitu loh Nah tapi kalo aku boleh cerita dulu sedikit aja Kenapa aku pengen bikin video ini adalah There's a very interesting experience that I would like to share with you guys Jadi sebenernya aku tuh kurang suka memakai mascara ya Lebih tepatnya aku tuh udah gak pake mascara for about two years Kalo gak salah ya kurang lebih sekitar dua tahunan gitu Dan there's a story behind that actually Jadi cerita dibalik itu Kenapa aku tidak mau pake mascara lagi adalah karena Tadinya kan aku selalu pake mascara ya Aku pake mascara tuh Maybelline macem-macem ya Tapi always Maybelline Dan yang terakhir aku memang pake si Falsies ini Si apa Falsies Push Up Drama ini Nah pada suatu hari Aku lagi keburu-buru kan mau ngantar Jadi aku kayak menjepit bulu mata aku Terus pas aku menjepit my eyelashes just fell off Kayak ketarik gitu You guys ketariknya tuh bukan sekedar yang satu helai gitu Oh bener-bener yang ketarik yang brek gitu Kayak bener-bener oh my gosh Kayak literally botak Kayak my eyes sebelah mata doang Botak you guys Kayak gimana perasaan aku di pagi hari lagi keburu-buru Terus bulu mata aku botak gitu Jadi semenjak itu aku agak sedikit trauma ya sis Memakai penjepit bulu mata Jadi sebenernya tuh gara-gara penjepit bulu matanya sih Yang bikin aku trauma Cuman kalo kita pake mascara Gak mungkin kan kita gak pake penjepit bulu mata dulu kan Pasti harus dijepit dulu kan bulu mata kita Nah semenjak kejadian dan insiden traumatic itu Aku gak mau lagi pake mascara Dan aku udah jarang banget Gak pernah bahkan aku pake penjepit bulu mata lagi Jadinya solusi terbaik untuk aku adalah Dengan menggunakan eyelash extensions Jadi I always use eyelash extensions Literally every month Cuman kebetulan ini eyelash extensions Aku kan udah rontok ya If you guys can notice Ini kayak udah botak juga sih Kayak udah gak ada sama sekali nih Udah rontok semuanya Jadi this is the perfect time Atau ini adalah waktu yang paling tepat Untuk aku nyobain Dua mascara ini Supaya kita bisa liat gitu loh Siapa tau ini bisa jadi solusi kan Cause as you know Semenjak PPKM ini Kayak kita susah banget mau keluarkan Jadi kalo misalkan Kita udah menemukan nih ya Salah satu mascara ini Kayak kita gak usah ribet-ribet lagi Untuk keluar untuk eyelash extensions Kayak ini sebagai solusi Selama PPKM aja gitu loh Dan berhubung aku masih trauma Dengan menggunakan penjepit bulu mata Mari kita lihat Kehebatan dari Voluminous Lash Paradise dari L'Oreal Dan juga Push up drama dari Maybelline ini tuh Gimana Kalo udah dipake di mata aku Tanpa penjepit bulu mata Jadi bener-bener Only this product Okay so let's try it out Thank you guys Are you ready? Let's try out this L'Oreal Voluminous Lash Paradise Bakal cobain di mata kiri aku Bismillahirrahmanirrahim ya Alright so let's just open it up Kalo dibuka Aplikatornya seperti ini Just like that Ini agak besar ya by the way Aplikatornya Semoga tidak menggumpal ya Karena kayak Selama experience hidup aku Kalo misalkan Aplikatornya kayak super big Kayak gini dia kayak suka menggumpal gitu But I hope not Warnanya sih hitam banget ya Hitam pekat gitu But let's just find out By the way I will also be using This little mirror from Eska Jadi kata Manusia-manusia di TikTok Ini tuh kayak Bagus banget gitu Interesting You guys ini adalah Lapisan pertama ya Aku bakal kayak ngelapisinnya Kayaknya tiga kalian deh Wow You guys ini lapisan kedua Can you guys see It's sort of black now Kayak udah mulai keliatan gitu ya Ini baru lapisan kedua Tadah This is the final result Of my L'Oreal Voluminous Eyelash Mascara Sebelah kiri aku Kalian bisa liat kan Ini kayak Wow Lumayan sih Menurut aku Dia sesuai namanya ya Di first impression aku ya Aku kurang suka sama si aplikatornya I think it's too big You guys can see that right Ini kayak gede banget gak sih Aplikatornya Cuman gimana ya Mungkin ya emang harus gede kali ya Aplikatornya Kalau mau membuat Mata kita lebih Bervolume lagi gitu Aku sih ngerasa Si L'Oreal Voluminous ini Emang beneran memberi volume ya Ini tiga lapisan Thank you guys Selanjutnya mari kita coba Yang Maybelline Push Up Drama Kita akan coba On My Right Eye Jadi mari kita buka Nah ini aku suka banget Di aplikator yang kayak gini ya If you guys can see Ini aplikatornya tuh Bener-bener kayak Apa ya Kayak kurus-kurus tipis gitu Dan yang lebih aku suka lagi Kalau kita buka See Dia tuh kayak gak berantakan Gak kemana-mana Kayak yang L'Oreal tadi gitu Oke let's try it On Our Right Eye Untuk yang Maybelline ini Aku bakal pake Tiga lapis juga ya Jadi ini adalah Lapisan pertama Can you guys see that? Ini lapisan pertama Udah lumayan Dia langsung panjang gitu ya Uh lala Ini adalah Lapisan kedua aku Looks like this I love it I love it so much Lanjut ke lapisan ketiga You guys I'm finally done Ini aku udah memasang Lapisan ketiga Dan ini adalah Hasil dan juga resultnya This is the result of The L'Oreal Push Up Drama Mascara Oke you guys Kita udah memasang Dua mascara ini And now I wanna give My personal review to you guys Jadi Untuk yang pertama-tama Untuk yang Maybelline ini Aku suka banget Sama aplikatornya Dia bener-bener kayak tipis Dan juga kurus Dan juga kecil Dan apa ya It's so thin aja gitu Pas aku aplikasiin On my eyes Itu bener-bener enak banget Masangnya I love it so much Kayak bener-bener It's just so easy to use it Ketimbang yang L'Oreal tadi ya Menurut aku yang L'Oreal Dan yang Maybelline ini Hasilnya dua-duanya Bagus banget Dia emang bener-bener Membuat mata kita Lebih Apa ya Lebih Nyala gitu Kayak mata kita tuh Bener-bener hitam banget Dan ini aku Tanpa penjepit bulu mata You guys Tapi udah bagus banget gitu Mata aku Kayak bener-bener Kelihatan lentik gitu loh Jadi kebayangkan Kalau misalkan kalian Menggunakan penjepit bulu mata dulu Pasti lebih lentik lagi Ketimbang aku ini Ini aja aku gak pake penjepit bulu mata Dan aku ngerasa Lumayan lentik gitu Kayak It's really nice Nah untuk hasilnya Menurut aku Si L'Oreal Lash Paradise ini Dia memang memberi kesan Yang lebih volumize Ketimbang si Maybelline ini Tapi si Maybelline ini Mereka memang Gak ngeklaim dirinya tuh Kayak untuk Ngevolumize gitu Tapi kayak Memberi kesan Push up aja gitu loh Kepada Si Bulu mata kita Kalau yang ini Dia memang Klaimnya Kalau yang L'Oreal Dia klaimnya Emang untuk membuat Lash kita tuh Lebih Volumize lagi kan Cuman menurut aku Si Maybelline juga gak kalah Volumize-nya kan Nah karena yang Maybelline ini tuh Gampang banget pakenya Di aplikasi ini Kayak super super easy Jadinya aku lebih enjoy Menggunakan si Maybelline ini Dan kalau kalian sadar Aku gak tau sih Ini apakah Hanya aku aja yang sadar Atau emang beneran Sebuah fakta ya Tapi aku ngerasa Yang sebelah kanan Yang Maybelline push up drama ini Eyelash aku tuh Lebih panjang Ketimbang yang ini Yang L'Oreal Cuman yang L'Oreal tuh Dia lebih tebel gitu Ketimbang yang Maybelline Cuman yang Maybelline Lebih panjang Nah aku lebih suka Tipe eyelash tuh Yang panjang Ketimbang yang tebel So I'll still be picking Maybelline as the winner Oke guys Semoga review aku Membantu kalian Untuk memilih Apakah kalian ingin membeli Yang Volumize Slash Paradise Atau yang push up drama Dari Maybelline ini If you guys had fun With me today Don't forget to support me By clicking the like Comment down below And also subscribe To this channel It's just one click away It's super easy Tinggal di click I just subscribe I really hope you guys Had fun with me today Thank you guys so much For watching Bye